Intro Shalom bagi saudaraku yang dikasih Tuhan Kasih damai sejahtera Allah yang selalu melindungi kita Sepanjang hidup kita Perkenalkan nama saya Mesmi Julius Manalu Dan saya dari stasi Santo Gabriel Paroki Tanjung Selamat Perkenalkan kalau saat ini saya akan membuat suatu kesaksian Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah saya rasakan Di dalam kehidupan saya pribadi maupun dalam kehidupan saya berumah tangga Sebelumnya saya mau menceritakan Awal hidup saya, kekristianan saya, saya di latar belakangi dari karismatik Bukan 100% Katolik Saya masuk menjadi umat Katolik Semenjak saya menikah dengan suami saya Yaitu Bapak Darwin Dabuke Mungkin banyak yang mengenal ya di Paroki Tanjung Selamat Dia sempat menjadi ketua Dewan Stasi Kami Masuk ke dalam pernikahan sama-sama dalam pernikahan yang kedua Karena kami sama-sama pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi dalam duka yang mendalam Mereka dipanggil Tuhan Dan Tuhan mempersatukan kami, mempertemukan kami dalam ikatan pernikahan kudus Di gereja Katolik Santo Gabriel Pada saat itu saya ingat kami diberkati oleh Pastor Hubert Dan saya sudah terima resmi sebagai Katolik Setelah pernikahan saya Jadi saudara yang dikasih Tuhan Saya disini mau memberikan suatu kesaksian, kebaikan Tuhan Campur tangan Tuhan Dan kekuatan yang saya dapat itu semua dari firman Tuhan yang ada di kitab suci Karena apa saudaraku? Kitab suci ini adalah kekuatan saya Kitab suci adalah nafas hidup saya Tanpa firman yang ada di dalam kitab suci ini Saya tidak mampu berbuat apa-apa Karena mungkin saudaraku tahu ya bagaimana pernikahan kita yang kedua Kita sebagai ibu pengganti Banyak pro dan kontra yang saya hadapi Banyak masalah bergumulan yang saya hadapi Tapi pada saat itu saya hanya percaya Bahwa Tuhan ada bersama saya Bahwa saya tetap berpegang kepada firman Tuhan Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Saya katakan Kami menikah di bulan 1 2017 tanggal 14 Masih 3 tahun lebih ya saudaraku Menjalani 4 tahun Di dalam pernikahan kami Bulan pertama sampai ke bulan ketiga Saya ini akan memulai kesaksian saya Yang luar biasa saya Menurut saya Tidak tahu kalau menurut saudara Nanti kalau sudah mendengarkan Mungkin akan mengerti bahwa Mujijat Tuhan itu luar biasa Di bulan keempat saya mulai jatuh sakit Saya mulai jatuh sakit Begitu banyak katanya Memang rasa sakit itu begitu luar biasa Di saat kampu saya rasakan sakit Tapi satu yang saya mau ceritakan kepada saudaraku Sekalipun saya sakit Ibadah hari minggu saya tidak pernah meninggalkannya Saya tetap pergi beribadah Karena prinsip saya Selama saya belum terletak di tempat tidur Saya akan tetap memuji Tuhan Saya akan tetap berdoa kepada Tuhan Dan beribadah kepada Tuhan Dan saya ingat Saya sempat pernah dua kali pingsan Di gereja Pada saat memulai mendengarkan kotbah Pada saat itu pastor Saya jatuh pingsan Tidak sadarkan diri Dilarikan ke rumah sakit Dan begitulah berulang-ulang saudaraku Sampai-sampai saya berpikir begini Tuhan Mengapa di saat pernikahan kami Yang masih begitu baru Dan pro dan kontra antara keluarga Yang 100% belum bisa menerima saya Saya harus mengalami sakit penyakit Yang begitu luar biasa saya rasakan Saya bilang Tapi hanya saya percaya saudaraku Dengan firman Tuhan Yang pernah itu dituliskan di kitab suci Roma 10 ayat 11 Karena kitab suci berkata Barang siapa yang percaya kepada dia Tidak akan pernah dipermalukan Itu yang saya imankan Saya tidak akan pernah dipermalukan Sekalipun saya dalam keadaan sakit-sakit Saya masih tetap membantu suami saya Mencari nafkah saudaraku Karena apa Perlu saudara-saudara suami saya ini Seorang pensiunan Berapalah gaji pensiunan Saya harus membantu dia Untuk menutupi nafkah kami Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Perjalanan-perjalanan saya terus Untuk melakukan pengobatan Penyembuhan di rumah sakit Sebetulnya saya mengalami suatu titik kejenuhan Tapi tetap Tuhan mengingatkan saya Masuk ke sana hari pertama Saya ingat sekali Saya baru keluar obname satu hari Dan saya masuk Waktu itu saya pemasangan selang ada di perut saya Untuk proses pemecahan batu ginjal Saya masuk kami Saya ingat sekali kami mengikuti seminar itu Selama tiga hari Dari pagi sampai malam hari Saya sempat merasa cemas Merasa khawatir Tuhan apakah saya kuat nantinya Duduk di sana dengan keadaan seperti ini Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan Begitu baiknya Tuhan itu luar biasa Dia memberikan kekuatan bagi saya Sampai saya mampu melewatinya selama tiga hari Saya tidak ada absen Saya bisa Dan saya begitu menjadi seorang Yang berarti di hadapan Tuhan Disitu saya juga mengikuti Koppel for Christ Iman saya semakin mendalam Saudaraku yang dikasih Tuhan Seperti saya katakan di awal tadi Saya di latar belakangnya Dari seorang yang dari dulunya Umat karismatik bukan katolik Tapi puji Tuhan Selama saya memasuki iman katolik Mempelajari iman katolik ini Luar biasa Doa Rosario itu sudah menjawab Semua apa yang menjadi pergumulan saya Proses demi proses penyembuhan saya Kesulitan demi kesulitan yang ku alami Di dalam kehidupan rumah tangga kami Bisa saya lewati Saudaraku yang dikasih Tuhan Saya terlalu percaya pada saat itu Saudaraku biar tahu Kalau saya merasakan kesakitan yang luar biasa Saya selalu panggil Yesus 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 tolong saya Yesus tolong saya Dan puncaknya terakhir Saya opname Karena baru keluar Saya opname Saya ditolak dari salah satu rumah sakit Yang ada di Sumatera Utara Saya ditolak Terakhir suami saya Membawa saya ke rumah sakit swasta Dan kami bingung memikirkan biayanya Sebetulnya Karena disana tidak berlaku BPJS Tapi suami saya bernekat Membawa saya ke sana Mata saya sudah tidak bisa saya buka Jantung saya ini sudah lemah Saya rasakan Sampai disana di rumah sakit Salah satu ada di Tanjung Merawa Saya tidak bisa membuka mata saya Tapi saya mendengar sayup-sayup dokter bilang Terlambat sedikit lagi Ibu ini Bapak bawa Mungkin sudah lewat Katanya Dan tensi saya pada saat itu Saya dengar Apa kata dokter 60 per 50 Dan habis saya 4,5 Luar biasa Perbuatan Tuhan Buat saya Saya tidak menyangka Saudaraku Kalau saat ini Saya ada hidup Saudaraku yang dikasih Tuhan Dua hari Saya mengalami Sakit begitu mendalam Luar biasa Perbuatan Tuhan Tapi itulah Karena Kebaikan Tuhan Saya dapat selamat Pada saat itu Sekalipun kami harus berpikir Memikirkan biaya Yang begitu membengkak Untuk pembayaran Tapi Tuhan Kasih jalan Buat kami Karena seperti dikatakan Di Roma 10 E 11 tadi Barang siapa yang percaya Kepada dia Tidak akan dipermalukan Segala sesuatu Kesulitan kami Kami bisa lewati Itulah Saudaraku Apa yang ada di kitab Suci firman Tuhan itu Iya dan amin Dan terakhir Saudaraku Saya mendapatkan Kesembuhan total Di tahun 2018 Di bulan 6 Awal bulan 6 Dokter langsung bilang Sama saya Kalau untuk ginjal Ibu Keduanya Kanan kiri Sudah sehat Ibu sudah sehat Tinggal penanganan Untuk empedunya Katanya Baik Saudaraku Saya ini Banyak penyakit Di tubuh saya Tapi saya percaya Seperti dikatakan Tuhan juga Di kitab suci Firmannya Di 1 Korintus 10 Ayat 13 Pencobaan Pencobaan Yang kamu alami Adalah pencobaan Pencobaan biasa Yang tidak melebihi Kekuatanmu Saya aminkan Itu Saudaraku Inilah kitab suci Iya dan amin Pencobaan yang kamu alami Itu tidak melebihi Kekuatanmu Kata Tuhan Semua dihizinkan Pergumulan hidup Kedalam kehidupan Saya pribadi Karena Tuhan Menilai Tuhan menganggap Yesus menganggap Saya sanggup Melalui semuanya itu Karena apa Di ayat 13 Dikatakan Pada waktu Kamu dicobai Aku akan memberikan Kamu jalan keluar Kata Yesus Jalan keluar ini Maksudnya apa Tuhan memberikan Aku kekuatan Untuk dapat Melewati Semuanya ini Saya dengan penuh Kesabaran Saudaraku Termasuk Secara khusus Buat suami saya Sediri David dan Puking Dia yang begitu Sabar Merawat saya Menemani saya Menjalani Hari-hari saya Dalam proses Tahap penyembuhan Demi penyembuhan Ini saudaraku Suami saya Bapak Darwin Dabuke Suami yang begitu Setia Menjaga saya Merawat saya Walaupun Tengah malam Saya merasakan Kesakitan Dia tetap setia Dan dia mengajarkan Saya untuk berdoa Berdoa Rosario Berdoa Novena Dan itu semua Saya imani Saya beroleh Kesembuhan Daripada Tuhan Yesus Jadi saudaraku Indikasi Tuhan Tahap terakhir Penyembuhan Saya Itulah di tanggal 1 bulan 11 tahun 2019 Dokter mengatakan Empeduh saya Harus diangkat Karena ada batu Dan empeduh itu Tidak berfungsi lagi Saya sempat Down Saudaraku Sama sekali Saya sempat Down Tuhan bagaimana Saya bisa hidup Tanpa empeduh Tapi karena Banyak Motivasi dari Teman-teman Semangat dari Teman-teman Terlebih-lebih Suami saya Sendiri Tidak apa-apa Tidak ada Empeduh juga Tidak apa-apa Kekuatan kita Itu dari Tuhan Katanya Saya kembali Ingat Tuhan Yesus Iya benar Semuanya itu Daripadamu Saya bilang Lalu dilakukan Operasi Tanggal 1 Bulan 11 Empeduh saya Sudah diangkat Saudaraku Dan dokter Berpesan pada saat itu Ibu tidak boleh lagi Capek-capek Ibu jangan lagi Terlalu banyak Bekerja Tapi puji Tuhan Saudaraku Sampai saat ini Saya tidak pernah Mengandalkan Kekuatan saya Saya begitu Lelah sebetulnya Tapi saya tetap Penuh sukacita Dan saudaraku Bisa lihat Senyum saya Yang begitu indah Jadi saudaraku Dikasih Tuhan Saya tetap Beraktifitas Melakukan pelayanan Pelayanan Melayani umat Jika meminta doa Saya pergi Pelayanan Ke rumah sakit Juga pergi Pelayanan Dimana Sudah saya tidak Pernah tinggalkan Karena saya tahu Sekalipun aku lemah Tuhan sudah menyiapkan Kekuatan Buatku Itulah saudaraku Yang dikasih Tuhan Inilah saya Saksi hidup Atas perbuatan Kebaikan Tuhan Mujijat Mujijat Tuhan Sudah saya rasakan Karena apa Saudaraku Saya hanya Mengimankan Di Roma 10 Ayat 13 Barang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Tidak akan dipermalukan Dan Roma 10 Ayat 12 Ini yang paling mengena Di hati saya Bersuka citalah Dalam pengharapan Sabarlah Dalam kesesakan Bertekunlah Dalam doa Di saat Saya merasakan Dada saya Sesak Saudaraku Saya bukan Tidak sering menangis Saya sering menangis Tapi bukan Di hadapan manusia Tapi di hadapan Tuhan Saya selalu menangis Tuhan Mengapa Dadaku ini Sesak Bantu aku ya Tuhan Untuk menyelesaikan Semua pergumulan hidup Ini yang menjadi Keiman bagi saya Kitab suci Yang ada di dalamnya Roma 10 Ayat 12 Tadi Bersuka citalah Dalam pengharapan Kita tetap bersuka cita Dalam pengharapan Sabar dalam kesesakan Bertekunlah dalam doa Jam berapapun Saya lakukan doa Sekalipun saya Di atas sepeda motor Mengantarkan Dagangan saya Saya tetap berdoa Tuhan Tuntun hidup saya Selalu saya begitu Saya selalu mengandalkan Jadi itulah Saudaraku Inilah yang diinginkan Tuhan Dalam kehidupan kita Seperti dikatakan Di Matius 28 Ayat 19-20 Karena itu Pergilah Dan jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam nama Rok Kudus Maksudnya disini Dikatakan Saya cukup mengerti Kita tidak harus Pergi ke luar kota Untuk memberitakan Firman Tuhan Tidak Cukup dengan Iman yang ada Di dalam kehidupan kita Kita sudah menjadi Cermin bagi saudara kita Bagi lingkungan kita Dengan kita Menyatakan Kesaksian hidup kita Pertolongan Tuhan Dalam hidup kita Itu sudah menjadi Cerita bagi kita Bagaimana Perbuatan Tuhan Kepada kita Jadi itulah Saudaraku yang dikasih Tuhan Inilah yang menjadi Kesaksian saya Pada saat ini Sebetulnya banyak Lagi saudaraku Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa Dalam kehidupan saya Kalau saya menceritakan Itu satu hari Mungkin tidak cukup Saudaraku Karena memang Begitu luar biasa Tuhan Mempemberkati Kehidupan kami Tantangan Demi tantangan Yang saya hadapi Di dalam pernikahan saya Dengan suami saya Begitu banyak Tapi saya tetap Berpendoman Kepada ayat 12 Tadi dalam Rumah 10 Sabarlah Dalam kesesakan Bertekunlah Dalam doa Bersuka citalah Dalam pengharapan Itu dikatakan Tuhan Janji Tuhan Iya dan Amin Ini saya Saudaraku Saksi hidup Tuhan kita Tidak mampu Berbuat apa-apa Tanpa kitab suci Ini adalah Nafas hidup kita Saudaraku Terlebih-lebih pada saat ini Bulan September ini Kita mengenang Bulan kitab suci nasional Yang sedikit ada Saya tahu Kalau dulunya Bulan kitab suci nasional ini Dikatakan HMKSN Hari Hari Minggu Kitab suci nasional Kemudian diganti menjadi BKSN Pekan kitab suci nasional Lalu terakhir diganti menjadi BKSN Bulan kitab suci nasional Dan diresmikan itu pada Bulan September Di tahun 1977 Mungkin Saya Semakin semangat lagi Untuk mendalami Mendalami firman Tuhan yang ada di kitab suci ini Karena saya Sangat menyadari Tanpa firman Saya tidak dapat hidup Tanpa saat Sampai saat ini Tanpa firman Saya tidak bisa sehat Saudaraku Karena begitu luar biasa Kalau saya mengingat itu semua Terkadang saya sampai menangis Tuhan Begitu baiknya engkau Saya menangis bukan karena sedih Tapi saya menangis Karena bersuka cita Karena saya merasa Bangga memiliki Bapak yang luar biasa Bapak yang tidak pernah Meninggalkan saya Jadi mari saudaraku Melalui kesaksian saya ini Ini akan menjadi motivasi Bagi saudaraku Untuk semakin dekat Kepada Tuhan Semakin rajin Membaca kitab suci Semakin rajin Berdoa Karena tanpa doa Itu adalah Nafas kehidupan kita Doa Akan membuat jarak kita Semakin dekat Kepada Tuhan Jangan pernah tinggalkan Tuhan Tetaplah berseru Jangan kita hanya Menuntut kebaikan Tuhan Tapi kita tidak Melakukan Kewajipan kita Kepada Tuhan Mari kita belajar Apa yang menyenangkan Hati Tuhan Kita lakukan Apa yang menyenangkan Hati Tuhan Bukan menyenangkan Hati manusia Inilah tadi Saudaraku Banyak sebetulnya Kesaksian demi kesaksian Yang ingin saya ceritakan Kepada Bapak Ibu Atau saudaraku Yang dikasih Tuhan Tapi saya percaya Tapi saya percaya Melalui kesaksian Saya ini Ini saya Ada di paroki Tanjung Selamat Stasi Santo Gabriel Hanya ditanya Mana Ibu Mesmi Juli Atau Ibu Nyonya Dabuge Saya juga Disana Sebagai Ketua WKRI Ranting 5 Dipercayakan Kepada saya Saya bersyukur Sekali kepada Tuhan Tuhan memberikan Kelebihan Kepada saya Saya juga Bisa mengikuti Apa yang menjadi Tata Ibadah Di Katolik Terima kasih Saudaraku Biarlah kesaksian Saya ini Menjadi motivasi Bagi saudaraku Menjadi penyemangat Hidup bagi saudaraku Jangan pernah Padamkan rohmu Jangan pernah Lemah imanmu Tetaplah berseru Kepada Tuhan Karena Tuhan Lah kekuatan kita Dialah kehidupan kita Kitab suci Berisikan firman Tuhan Inilah kehidupan kita Mari saudaraku Kita tetap teguh Di dalam iman kita Mari kita tetap Percaya Dan bersandar Kepada Tuhan Inilah saudaraku Kesaksian saya Mungkin sedikit Agak panjang Tapi saya percaya Ini akan menjadi Iman yang hidup Bagi kita Bagi semua umat kita Terima kasih Tuhan memberkati Shalom Tuhan memberkati Tuhan memberkati